hai oke sahabat rido tutorial kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial lagi nih Nah tutorial kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial gimana sih caranya menjadi youtuber kendang Android kita menggunakan soundcard V8 plus ya di sini kita memakai soundcard karena lebih mudah sekali bro daripada kita menggunakan recording internal ya di sini kita memakai kendang Android yang saya modifikasi ya seperti ini kendang Android saya yang bisa dilihat di sini ya Oke ini kenangan droidnya Oke kemudian kita menggunakan HP Samsung untuk merekam audionya dan di sini kita menggunakan soundcard V8 plus untuk apa namanya pendukungnya ya Oke kita langsung saja ke tutorialnya Nah di sini kita enggak perlu menyetting apa namanya settingan di sini ya kita cukup turunkan aja bagian mic dan eho-nya ya terus kemudian semuanya kita naikkan semua ya selain eho dan mic dan kemudian kita colokkan kabel bawaan ke instrumen Oke nah instrumen ini gunanya untuk dicolokkan ke kendangnya ya Oke bisa lihat di sini a company instrument kemudian di live 1 atau live 2 untuk dicolokkan ke HP yang untuk merekamnya dan merekamnya dan kemudian di sini kita colokkan headphone jack untuk mendengarkan kendangnya ya mudah sekali bukan kita hidupkan eh soundkannya sudah hidup ya seperti ini tandanya merah Oke kemudian kita colokkan aja nih kabel ini ya di live 1 ke HP yang untuk merekam kamu bisa merekam suaranya aja atau merekam video ya Nah ini kita sudah colokkan dan kemudian eh kabel berikutnya ini yang di instrumen kita colokkan ke kendangnya ya kendang Android ya tercolokkan dulu Nah sudah dicolok Nah kemudian di sini kita sudah bisa bermain kendang Nah oke di sini saya menggunakan rekaman biasa ya rekaman suara biasa Oke kemudian saya akan mencobanya Nah gimana sih untuk hasilnya ya nanti kita dengarkan dan di sini ya jika kamu ingin meluat sebuah lagu kamu klik saja loat ya kemudian cari sebuah lagu untuk kamu kiringi kemudian kamu bisa klik pay untuk mendengarkan terlebih dahulu kemudian di sini kamu bisa menurunkan volumenya ya menurunkan dan menaikkan volumenya Oke kemudian di bawahnya ini kamu bisa mempercepat atau memperlambat alias mau bisa forward and backward ya gitu pokoknya cepetin menit keberapa gitu ya pokoknya Oke kemudian langsung aja kita coba merekamnya ya Selamat mendengarkan ini dia suaranya bro cek luaranya lebaranya lebaranya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!